assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube raisel cooking apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun nah oke videonya donat lagi tapi jangan bosan ya teman teman untuk di video kali ini saya akan buat donat dengan cara doh kecil tapi hasilnya bisa sebesar ini dan ini donatnya tuh empuk banget lembut banget seratnya tuh halus banget nah teman teman yang penasaran yuk simak videonya sampai selesai jangan di skip buat teman teman yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol subscribe nya semoga menjadi pahala berkas selalu ya oke terima kasih dan disini sudah saya siapkan wadah kemudian akan saya timbang 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar disini saya pakai kemasan yang hijau plastiknya bening ya seperti ini kemudian tambahkan 60 gram gula pasir 40 gram susu bubuk kemudian 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver nah untuk bahan cairnya disini saya akan timbang 3 kuning telur ditambah dengan susu cair hingga total 320 sampai 330 gram ya nah disini saya timbang 320 gram dulu nanti 10 gramnya akan saya tambahkan di tengah-tengah mixer ya oke untuk butternya ini saya pakai apa ya disini wisman oil ya teman-teman nah kalau teman-teman mau samaan ya pakai wisman oil teman-teman bisa silahkan check out ya di fitur belanja ya teman-teman oke setelah semua bahan kering tercampur rata lalu masukkan bahan cairnya ini kita masukkan secara bertahap ya dan diaduk rata nah karena daya serap tepung itu berbeda atau kelembapan tepung itu berbeda-beda ya jadi untuk bahan cairnya ini menyesuaikan ya jadi untuk takaran 330 itu bisa kurang bisa lebih nah kalau semuanya sudah tercampur rata mixer adonan menggunakan speed rendah dulu ya nah ini susu cairnya untuk penambahannya ini 10 gram tapi kalau teman-teman di 320 gram itu sudah pas jadi tidak perlu ditambahkan kembali ya atau tidak perlu ditambah lagi ya teman-teman nah setengah kalis masukkan butter dan juga garam untuk butternya saya pakai 60 gram dan garamnya 8 gram kemudian kita mixer kembali masih menggunakan speed rendah ya sampai adonan ini tercampur rata nah kalau misalkan sudah tercampur rata naikkan kecepatan mixernya ya ke kecepatan tinggi sampai adonan ini benar-benar kalis nah untuk konsistensi adonannya ini cukup lunak jadi tidak keras dan tidak juga kelembekan ya karena dengan adonan yang lunak ini akan mudah dibentuk dan juga dia akan lembut ya hasilnya jadi empuk banget gitu ya untuk hasil donatnya ya teman-teman beda lagi kalau misalkan adonan itu kurang cairan ya jadi donatnya itu sulit mengembang dan juga dia akan keras tentunya ya selanjutnya timbang adonan disini saya timbang seberat 25 gram untuk berat timbangan menyesuaikan aja ya untuk tahap selanjutnya pulatkan adonan ini kita kempiskan dulu ya supaya tidak ada bubble-bubble udara yang tersisa di dalam adonan nah ini dilipat-lipat aja sampai permukaannya itu mulus ya seperti ini kemudian ini kita rapihkan dengan cara diputar-putar seperti ini ya kemudian ini kita lihat bagian bawahnya ini kita cubit-cubit ya kita cubit tipis lalu ditekan-tekan sampai permukaannya mulus lalu sebelum disusun kita taburi dulu dengan tepung supaya permukaannya ini tetap lembab dan tidak lengket ya ketika nanti diangkat ya oke kita lanjutkan sampai selesai untuk cara rounding teman-teman silahkan ya mungkin punya cara masing-masing ya dan ini pastikan ya sampai bulat mulus ya gitu ya teman-teman nah kalau sudah semua ini kita akan pindahkan dulu ya ke loyang karena ini mejanya tuh kecil dan disini tidak saya resting lagi ya teman-teman jadi restingnya itu selama proses pembuatan karena disini memang udara suhunya tuh sedang panas gitu ya teman-teman jadi cepat mengembang dan karena adonan ini pun dia lunak ya jadi untuk proses mengembangnya pun lebih cepat ya tapi disini ya teman-teman harus cepat-cepat juga untuk mengerjakannya ya nah dan ini saya kasih trik ya teman-teman supaya adonan kecil atau doh kecil tapi hasilnya besar nah caranya ini ya kalau saya ya seperti ini ini caranya dicubit-cubit aja bagian pinggirnya semua ya teman-teman sampai udara-udaranya ini keluar ya nah kemudian ini dirapihkan lagi diratakan bisa ditepuk-tepuk menggunakan tangan ataupun ditekan lagi menggunakan scraper lalu ini dilubangi ya bagian tengahnya kalau misalkan mau tidak dilubangi bomboloni ya jadi tidak perlu dilubangi aja gitu ya teman-teman nah ini bagian tengahnya kita lebarkan supaya nanti diameternya itu jadi besar ya teman-teman nah bisa lihat seperti ini ya selanjutnya kita susun di wadah nah ini bisa lihat teman-teman sekali lagi ya jadi kita tekan menggunakan scraper atau bisa juga menggunakan penyetan kayu nah kemudian bagian pinggirnya ini ditekan-tekan seperti ini ini sambil kita buang udaranya ya teman-teman karena semakin ditekan-tekan begini udaranya itu akan semakin muncul ya atau gelembung-gelembung udaranya itu akan semakin muncul ya nah kemudian diratakan lalu kita lubangi seperti ini nah untuk melubangi bisa menggunakan jari telunjuk atau bisa menggunakan spuit seperti ini ya atau bisa juga menggunakan apa saja ya teman-teman yang bisa membantu membuat lubang tengahnya supaya rapih aja gitu ya teman-teman nah kalau sudah ini kita proofing untuk waktu proofingnya menyesuaikan ya teman-teman karena ini cuaca sedang panas jadi untuk proofingnya ini setelah selesai dicetak yang terakhir ini hanya 20 menit aja ya teman-teman nah ini tanda-tandanya adonan yang sudah siap digoreng ya ditekan itu dia masih kencang ya teman-teman jadi kalau misalkan kita tekan itu berbekas tapi dia akan kembali lagi gitu ya ke bentuk semula jadi tidak meninggalkan apa ya tidak kempis lah gitu ya teman-teman nah di saat itu kita panaskan minyak kemudian ini biarkan terbuka seperti ini supaya permukaan donatnya ini jadi agak kering gitu supaya lebih kokoh jadinya ya teman-teman jadi ketika kita angkat itu dia tidak penyok ya nah ini cara yang saya lakukan ya untuk mengangkat donatnya ya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya alas donat bisa gunakan alas donat ya untuk apinya ini saya pakai api kecil atau saya gunakan api yang kecil ya teman-teman jadi panaskan minyak ini jangan menggunakan api yang besar ya teman-teman jadi gunakan api yang kecil sampai minyaknya ini benar-benar panas gitu ya teman-teman nah oke kalau misalkan sudah kecoklatan seperti ini kita balik nah ini bisa kelihatan ya teman-teman jadi donatnya itu lebih besar lebih lebar gitu ya teman-teman tapi pastinya kalau donatnya itu lebar tentunya white ringnya itu tidak yang tinggi-tinggi banget ya teman-teman yang pasti ini ada white ringnya dan ini sudah dipastikan donatnya itu empuk banget ya teman-teman karena kalau donat berwhite ring itu pasti hasil donatnya itu akan empuk ya teman-teman oh iya untuk supaya donat ini ada garis putihnya di tengah ya teman-teman jadi pada saat kita pipihkan adonan itu jangan ditekan yang kuat-kuat ya jadi ditekannya itu pelan aja gitu sampai udaranya itu keluar ditekan pelan tapi pastikan udaranya itu keluar tidak ada bubble-bubble yang menggelembung ya karena kalau banyak gelembung nanti hasil donatnya itu akan kopong juga ya teman-teman dan kalau donat misalkan kelewat mengembang tentunya dia akan mudah ini ya mudah kempis ya teman-teman kalau digoreng dia malah akan ciut jadi kecil dan tidak berwhitering dan tentunya akan banyak menyerap minyak ya jadi donatnya itu meresap minyak ya ke dalam gitu tapi kalau misalkan pas waktu proofingnya insyaallah ya akan bagus hasilnya nah ini bisa lihat hasilnya ini donatnya lumayan besar-besar dan disini untuk lebar atau diameternya itu kisaran 7,5 sampai 8 cm ya teman-teman tapi untuk yang 8 cm ini tidak banyak ya teman-teman nah ini 8 cm ya teman-teman tapi memang whiteringnya tidak begitu tinggi karena ini lebar ya tuh teman-teman ini bisa lihat ya ini juga besar ini juga yang 8 cm tapi memang whiteringnya tidak yang tinggi banget ya teman-teman tapi ini masih ada whiteringnya dan ini donatnya empuk banget kalau ada whitering pasti donatnya empuk ya teman-teman nah kalau yang ini 7,5 cm ya teman-teman jadi ini whiteringnya lebih tinggi ya dan tuh bisa lihat donatnya tuh empuk banget empuk sekali ya teman-teman kalau donat ada garis putihnya atau apa whitering ya kita sebut biasa whitering atau misalkan apa white line ya gitu itu sudah dipastikan donatnya empuk nah ini kita lihat seratnya ya teman-teman tuh bisa perhatikan ini seratnya tuh halus banget dan ini seratnya tuh rapih ya teman-teman jadi seratnya panjang-panjang bisa lihat ya teman-teman cuman sayang ini kameranya blur ya teman-teman mohon maaf jadi kurang maksimal ya nah oke teman-teman sekian dulu videonya semoga ini bermanfaat semoga dapat menginspirasi dan untuk teman-teman yang mau menggunakan resep ini untuk berjualan semoga berkah lancar usahanya ya teman-teman dan untuk pejuang keluarga semangat selalu ya teman-teman oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati